selamat menikmati Matt Brown coba menerawang peluang anak didiknya dalam duel melawan Islam Makachev di UFC 302 Pertarungan yang mentas pada 2 Juni mendatang sangat menarik untuk disaksikan Bagaimana tidak, sabuk juara kelas ringan bakal jadi taruhan pada bentrokan tersebut Sabuk ini sedang dipegang oleh Islam Makachev Pertarungan asal Rusia tersebut sudah dua kali mempertahankan tahtanya Dia melumat Raja kelas 10, Alexander Volkanovski dalam 2 episode pertarungan Hasil duel itu membuktikan bahwa mengkudeta Makachev bukanlah misi yang mudah untuk dilakukan Menariknya, Matt Brown yakin anak didiknya Dustin Purya dapat melakukan hal tersebut Menang atas Makachev, itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi Dustin sudah mencetatkan beragam pencapaian di olahraga ini Saya pikir dia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi Tetapi, Dustin punya satu masalah yang harus dibereskan Saya merasa Dustin adalah juara meski belum pernah memegang sabuk Yang jelas, di mata saya dia adalah juara Kata Brown Selain pelatih Purya, jagoan asal Rusia Abus Magomedov juga punya prediksinya tersendiri Menurutnya, Makachev punya peluang menang lebih besar dari Purya Tentu saja mereka adalah petarung yang hebat Satu pukulan bisa mengubah segalanya Saya sendiri menjegokan 70 banding 30 untuk kemenangan Islam Itu karena Purya sudah penuh dan tidak memiliki rasa lapar yang sama dengan level Islam Apalagi dia sekarang sudah sering bicara bahwa duel yang akan dilakoni Merupakan yang terakhir entah apapun itu hasilnya Kata Magomedov Dari beragam prediksi yang sudah dilontarkan oleh para pengamat tarung dan juga para petarung itu sendiri Kebanyakan menjegokan Islam Makachev yang akan memenangkan pertarungan Dustin Purya yang datang dengan status underdog hanya dijegokan karena faktor keberuntungan Bahkan pelatihnya sendiri pun mengakui hal tersebut Karena itu, banyak yang bertarung untuk kemenangan Makachev meski mereka adalah penggemar Dustin Purya Terlebih lagi, Islam Makachev saat ini telah didampingi oleh Habib Nurmagomedov dalam training campnya Beberapa pekan lagi sebelum duel tersebut Habib mempersamai Islam Makachev untuk mempersiapkan duel melawan Purya Habib sudah berada di New Jersey dan langsung memimpin pelatihan Di mana itu akan menjadi camp pelatihan yang berat bagi siapa saja yang berada di bawah pelatihan Habib Ini akan menjadi pelatihan yang melelahkan bagi Makachev jika sudah dikendalikan oleh The Eagle Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan Habib karena dia sendiri pernah merasakan hal yang sama saat masih aktif bertarung Terhusus saat persiapan melawan Dustin Purya, Habib ketika itu digameleng langsung oleh sang ayah Abdul Manab Nurmagomedov Pelatihan berat juga pasti dirasakan oleh Habib jika yang melatihnya adalah sang ayah sendiri Pengalaman tersebut kemudian diaplikasikan kembali oleh Habib kepada Islam Makachev Dan kepada semua anak murid Habib saat ini Tidak heran jika dalam pertarungan nanti Islam Makachev akan menang dengan mudah melawan Purya Karena Makachev telah dilatih oleh pelatihan yang pernah mengalahkan Dustin Purya itu sendiri Keberadaan Habib di camp pelatihan tidak bisa dipungkiri akan memberikan dampak besar bagi kemenangan Makachev di setiap pertarungannya Kita bisa saksikan di semua pertarungan yang didampingi oleh Habib Saat melawan Dan Hukar, pendampingan Habib membuat Makachev dengan mudah melipat-lipat Dan Hukar dengan cepat tidak cukup satu ronde Begitu juga saat melawan Bobby Green Makachev didampingi Habib Dan akhirnya Bobby hanya bisa bertahan setengah ronde Saat melawan Charles Oliveira pun Makachev didampingi Habib dan menang dalam waktu kurang dari dua ronde Namun saat melawan Alexander Volkanovski di Australia Makachev tidak didampingi Habib Di corner maupun di training camp Akhirnya Makachev hanya bisa menang dengan keputusan juri Di pertarungan terakhirnya, saat rematch melawan Volkanovski Makachev juga didampingi oleh Habib di training camp Meski tidak menjadi corner man, pelatihan Habib membuat Makachev dengan mudah menendang kepala Volkanovski sampai menyala abangku Dari sini, kita faham bahwa tidak bisa kita memungkiri Bahwa keberadaan Habib adalah sebuah berkah bagi siapapun yang dilatihnya Sekian informasi untuk video kali ini, nantikan video-video selanjutnya setiap hari Cuma di channel Undefeated Salam Jus Gandos